Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel lapi weekend 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodac ya selalu mengupas koin-koin yang ada indodac Oke teman-teman ya Bitcoin sudah mulai tambah bulis ya 350 juta di branda ya dia nomor 2 dari USDT senilai 19,9 miliar transaksinya dan coba kita perhatikan teman-teman ya Pratoken atau veracity ketika dia listing di indodac ya dia bermain di angka 100-110 kemudian koreksi di harga 9088 ya saya sudah sering buat kontennya mengenai veracity ya mengenai akan bigpump bahwa veracity lihat saja konten saya ada tiga konten yang sudah saya upload ya tentang veracity veracity bahwa ini akan bigpump karena secara analisa teknikal candlesticknya pada waktu itu menunjukkan sekali dia akan bigpump tetapi koreksi itulah momen tepat dia kita untuk serok di saat harga 8890 untuk di scalping dan sebagian dari profit scalping itu untuk hold keras sama ya dan ini jadi kenyataan bahwa veracity hari ini sudah high di 145 dan kini posisinya stagnan di 141 di area harga low 121 sekarang pertanyaannya apakah veracity ini akan terus tembus bigpump bisa menembus new ATH di harga di atas 200 sangat bisa teman-teman sangat bisa makanya banyak video pendek saya shot ya saya mengatakan bahwa veracity akan tembus di harga 200 rupiah dalam waktu dekat ini karena candlesticknya kita lihat tuh ya dia doji ya hammer ya candle hijau ya kelihatan dan juga jarum sticknya itu menunjukkan indikasi dia kuat untuk recovery untuk lebih naik tapi kalau ingin dia koreksi ke bawah 100 berat teman-teman tetapi kalau sudah tembus di harga 200 ke atas baru kita waspada di profit kita lihat dulu situasi kalau dia akan koreksi kita cepat lepas ya kalau masih ada potensi naik ya sebagian aset lebih baik di hold apalagi sudah menggunakan uang dingin ya uang hasil scalping teman-teman ya jadi market veracity ini sangat positif sekali akan menembus di angka 200 rupiah ke atas ya oke teman-teman langsung saja kita cek ya market veracity ya di cmc agar kita bisa mendapatkan acuan untuk menghul jangka panjang apakah ini berpotensi akan terus big pump atau akan terjadi sangkut jika tidak dianalisa datanya maka kita tidak ada acuan untuk meyakinkan diri kita bahwa token ini benar-benar bagus progresnya untuk di hold kita keluar dari indodact kita masuk ke cmc ya seperti biasa teman-teman jangan lupa ya dibantu subscribe channel lapi weekend 2023 spot ya yang selalu membahas mengenai trading spot di indodact ya mengupas token-token dan koin-koin yang ada di indodact oke ini kita langsung menuju ke cmc teman-teman ya kita cek veracity data yang palit di cmc ya kita cari dulu veracity 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 teman-teman harganya 120 high 147 harga sekarang 142 dan dia mempunyai kesamaan dengan indodact harganya ya jadi indodact update sesuai dengan cmc ya bukan hanya pump di indodact saja tapi memang betul pump global ya kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya veracity ini di 1,4 triliun ya fully deleted market fully deleted marketnya alap 15,6 triliun transaksi hari ini 717 miliar gila ya hampir 1 triliun transaksinya ya suplainya hanya 110 miliar token sedikit sekali teman-teman suplainya ya dan sirkulasi supply ya itu sudah 10 miliar token 9% artinya masih ada sekitar 100 miliar token jaringan-jaringan ethereum jadi kalau teman-teman beli di transvalet belinya di uniswap ya ya jaringan ethereum ethereum ini jaringan para paus kebanyakan paus-paus mainnya di ethereum supplynya sudah lumayan banyak 80.982 address ya toket ini teman-teman lambat laun ya 23 ini akan bisa di 1000 rupiah kalau menurut prediksi analisa saya karena dari suplainya hanya sedikit ya sementara kapitalisasi pasar yang cukup besar dan transaksinya dah set sekali ya veracity ini tetapi untuk rally ini nanti paling tembus ke harga 200 rupiah dulu next time mungkin kita lihat untuk candle yang berikutnya ya bisa berortensi di 1000 ke atas ini apalagi kalau bitcoin terus bulis teman-teman ya tergantung juga dari bitcoin ya semoga bitcoin ini akan terus bulis sehingga torrent veracity ini akan terus kebang ini histori ini ya teman-teman ya satu tahun yang lalu 484 rupiah tuh ya 500 rupiah ya jadi makanya untuk menuju ke 200 rupiah itu bukan hal yang tidak mungkin sangat-sangat memungkinkan sekali ya untuk veracity ini menembus di harga 200 rupiah bahkan bisa nyukat yah di 1000 rupiah dia crash teman-teman di harga 30-40 desember pada waktu bitcoin biris ya tuh 40 ya itu harga trend tadi ya jadi dia seperti pandu pada waktu itu ya turun terus ya eh token pelo ya dan ini dia sudah mulai bangkit lagi di saat bitcoin ini bulis karena histori dia waktu bitcoin bulis harganya sampai 500 rupiah ya tuh kita lihat apakah dia pernah tembus di harga 100 rupiah eh 1000 rupiah ini may ya may bitcoin hancur dia masih harga 300-an teman-teman tuh 64 April ini bitcoin masih bulis nih 400-an ya jadi kalau untuk menembus ke 200 rupiah teman-teman itu hal yang gampang lah untuk veracity ya jadi makanya untuk menunggu ke harga 200 lebih baik sebagian aset scalping aja ya dan sebagian profit bisa teman-teman hold untuk di hold keras tuh Desember ya 500-600 rupiah tempat ya 840-953 ya 880 November ini bitcoin bulis nih nih 1000 rupiah nih teman-teman ya ini kalau menurut saya teman-teman 23 ini akan di atas 1000 rupiah nih tuh semoga saja bitcoin terus bulis kalau bitcoin beris belum tentu jadi tergantung dengan bitcoin ya kalau bitcoin bulis terus veracity tembus di 1000 rupiah ke atas ya tuh oke teman-teman yang belum main yang belum ada barang yang masuk saat dia koreksi dan take profit di scalping sebagian aset ya dan sebagian untuk di hold keras semoga cuan yang bermain di veracity ya dan veracity ini marketnya positif untuk 23 ya rally pertama dia akan menembus di harga 200 rupiah dan bisa tembus nanti next time harga 1000 rupiah ke atas semoga cuan dan sampai disini dulu teman-teman ya jangan lupa dibantu subscribe channel saya live weekends 2023 spot yang selalu membahas mengenai trading spot di indodak mengupas koin-koin dan token-token yang ada di indodak terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih